Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Dwi Korita Karnawati menyebut, hujan intensitas sedang hingga lebat kemungkinan masih terjadi hingga 22 Mei 2024. Adapun, hujan dengan intensitas lebat merupakan pemicu banjir bandang, banjir lahar hujan, dan longsor yang melanda tiga kabupaten di Sumatera Barat. Ketiga kabupaten kota tersebut yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi hingga 13 Mei 2024. Pada 14 Mei, diperkirakan ada penurunan intensitas hujan menjadi ringan. Lalu, diprediksi mengalami peningkatan curah hujan lagi hingga 22 Mei 2024. Dwi Korita mengatakan, Pernah Mei, BMKG telah mendeteksi adanya pola sirkulasi sinkronik di sebelah barat Aceh, yang memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Merespon hal tersebut, BMKG segera menerbitkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang ada berujung bencana pada hari yang sama. Dwi Korita mengatakan, Informasi dalam bentuk peringatan dini tersebut, sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang melakukan upaya mitigasi. Sebelumnya, banjir bandang melanda sejumlah kabupaten di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 malam dan menewaskan 41 orang. BPBD Sumbar di Padang mengungkapkan, 41 korban tersebut terdiri dari 19 orang di Kabupaten Agam, 15 orang di Kabupaten Tanah Datar, dan 7 orang di Kota Padang Panjang. Terima kasih telah menonton!